hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya seneng banget karena sudah masuk hari libur anak-anak wes jadi banyak waktu luang ini hari ini aku mau unboxing oven baruku udah ditungguin sama mas Vatan yang suka banget makan kue kayak mamahnya jadi di rumah ini yang suka manis dan terutama suka makan kue ataupun roti itu aku sama mas Vatan ya bun pokoknya anak lanangku iki sehati sama mamai cuman masalah lalapan tok dia nggak doyan gitu nah dari mas Vatan umur 2 tahun aku itu sering banget bikinin pai susu tapi karena belum ada oven bikinnya di teflon Alhamdulillah sekarang sudah ada oven bisa bikin pai setiap saat langsung saja aku mau unboxing untuk paketnya yang sangat-sangat aman ini karena packingnya berlapis-lapis membuat saya yang tidak sabaran ini semakin tidak sabar dibalik bubble wrap ada kardus dibalik kardus ada kardus lagi Masya Allah pokoknya packingnya benar-benar ruwapet si guto ini yuk anti maling yuk bunda bundi bukan ya anti lecet ataupun penyok jadi bismillahirrahmanirrahim barang mulus sampai tujuan lihatlah ini benar-benar masih rapi sekali dan kardusnya pun tidak penyok sama sekali yuk bunda bundi dan seperti biasa pertama kita mendapatkan buku petunjuk pemakaian dan sebagainya kemudian langsung saja aku unboxing di sini sudah ada penampannya udah ada trynya yuk bunda bundi langsung aja kita mau keluarkan si ovennya aku pilih oven ini karena dia itu bentuknya yang minimalis harganya yang terjangkau kualitasnya yang bagus dan ini cocok banget untuk kegiatan memasak sehari-hari yuk bunda bundi ini adalah produk dari goto living yaitu goto flare electric oven pokoknya kalau merk goto ini pasti sudah banyak yang tahu karena goto living ini ini merupakan official store di seluruh marketplace mulai dari shopee tokpet blibli zalora tiktok shop dan lazada ya bener-bener best seller banget semua produk-produknya yuk bunda bundi nah ini dia goto flare electric oven untuk spesifikasinya adalah terbuat dari material stainless steel untuk kapasitas ovennya 12 liter yuk bunda bundi untuk voltasenya 220 volt frekuensi 50 hasil dan dayanya 600 watt warnanya ada green pink dan black dan disini aku pilih yang warna black atau hitam yuk bunda bundi yang baik untuk menghantarkan suhu panas secara menyeluruh dan dia juga hadir dengan penggunaan hemat listrik serta bentuk minimalis berkapasitas 12 liter cocok banget untuk kegiatan memasak atau membuat kue sehari-hari ibu rumah tangga yuk bunda bundi dilengkapi dengan ventilasi udara yang mampu menjaga sirkulasi suhu oven dengan maksimal dan bahannya juga terbuat dari lapisan food grade aman digunakan untuk makanan keluarga yuk bunda bundi dan untuk alas kakinya tadi sudah dilengkapi dengan anti slip untuk menjaga oven tidak licin dan stabil saat digunakan untuk yang kepo harganya ini benar-benar murah meriah mulai dari Rp199.000 bisa ditemukan di seluruh marketplace mulai dari Shopee, Tokopedia, BliBli, Zalora, TikTok Shop, dan juga Lazada jadi kalau teman-teman pengen samaan langsung aja ke description box untuk langsung ke link pembeliannya yuk nah ini langsung saja aku siapkan untuk pembuatan paisusu nah disini aku mau pakai celemek andolanku ya sudah lama gak tak pakai yuk bunda bundi banyak yang tanya kenapa kok sekarang gak suka pakai celemek karena panas sekali di rumah ini jadi kalau panas itu aku gak pakai karena memang buru-buru ya karena ini mau bikin kue dan aku ingin melindungi bajuku yang sangat cantik ini jadi aku mau pakai celemeknya nah ini semuanya sudah aku cuci yuk bun sambil nunggu tiris sambil deh kita ngadon bikin kuenya ya disini aku siapkan telur, tepung, gula, dan sebagainya nah disini aku juga pakai susu kental manis ini sebenarnya untuk bahan-bahan paisusu ini murah meriah dan mudah ditemukan di toko bahan kue dimanapun yuk bunda bundi nah disini aku juga pakai mentega pakai butter juga yuk bun supaya nanti teksturnya enak kayak gitu loh kalau gak ada butter bisa pakai mentega aja jadi kita pakai mentega dua kali lipat gitu dulu aku pertama bikin juga gak pakai butter cuman memang lebih bagus pakai butter nah ini butternya aku pakai yang rum butter yuk bunda bundi nah langsung saja setelah semuanya dicampur ini mau langsung aku aduk-aduk seperti itu menjadi satu yuk bunda bundi nah sebelumnya tadi aku sudah menyimpan air di dalam kulkas supaya dia dingin untuk dicampurkan ke dalam adonan memang lebih bagus nanti adonannya setelah dicetak juga dimasukkan ke dalam kulkas supaya hasilnya maksimal dan bisa keres-keres nah disini aku pakai 265 gram tepung protein sedang yang diayak terlebih dahulu supaya tidak merigindil-merigindil lalu tadi aku sudah menimbang ya ditimbang untuk butternya itu 75 gram dan untuk margarinnya juga 75 gram untuk gula halusnya 35 gram ini semua takaran yang sudah pas dan kalau teman-teman memang belum ada timbangan di rumah bisa langsung minta ke toko bahan kuenya dipasin untuk takarannya yuk bunda bundi ini diublek-ublek diaduk-aduk saja sampai benar-benar rata tidak perlu terlalu lembek yuk bunda bundi jadi memang seperti ini masih kering terus nanti ditambahkan 3-5 sendok air dingin yuk bunda bundi ini di remes-remes sampai mereka tercampur menjadi satu yuk bun disini aku pakai sarung tangan bisa juga pakai centong nasi yuk bun karena biasanya kalau diaduk pakai tangan itu bikin hangat adonan sebenarnya memang lebih bagus ini adonnya adonannya itu dibiarkan tetap dingin yuk bunda bundi karena tangan ini menghantarkan panas jadi seperti rumor yang pernah saya dengar kalau bikin pie itu lebih bagus pakai centong tapi karena aku gregetan yuk tak aduk-aduk tak ublok-ublek langsung pakai tangan yuk bunda bundi supaya cepat nah ini tak ublok-ubblok seperti ini tidak perlu terlalu banyak tenaga ini mudah sekali tinggal kita ublok-ubblok kalau sudah menjadi satu dan padat seperti ini disisihkan lalu nanti dicetak ke dalam cetakan dan disini karena aku pakai cetakannya yang lumayan besar jadi jadinya cuma 12 piece kalau teman-teman punya cetakan pie yang kecil-kecil mungil-mungil itu bisa jadi banyak yuk bunda bundi nah langsung aja diubblok-ubblok seperti ini terus nanti aku cetak nah pie susu ini sebenarnya kue yang paling mau enak tenang begini yuk bun gak terlalu banyak campuran dan ini buat pemula cocok banget mencoba untuk membuat pie susu nah kalau dulu aku bikin di teflon itu pasti ada aja yang pantatnya gosong atau kematangan dan alhamdulillah sekarang aku pakai oven dan lihatlah nanti hasilnya bener-bener cuantik tenang nah kalau bunda bundi mau dijual lagi ini bisa pakai takaran karena aku disini gak dijual lagi jadi yosak karapudewe mau tebel, mau tipis ya terserah aku tapi disini tak usahakan semuanya sama rata ya bun ini mencetaknya tinggal kita tekan-tekan di dalam cetakan seperti ini terus nanti sisanya tinggal kita sesuaikan dengan bentuk bagian pinggirnya kegiatan membuat kue seperti ini cuocok tenang untuk mengisi hari libur anak-anak supaya anak-anak juga berkurang main gadgetnya ya bunda bundi jadi diajak beraktifitas di dapur nah disini dibalik layar sebenernya mas fatan juga bantuin mamanya tapi dia malu on camp ya bunda bundi jadi dia bantu oles-oles mentega dan menyiapkan berbagai macam keperluan untuk mamanya bikin kue jadi dia itu seperti asisten mamanya asisten chef nah disini aku bikin kuenya itu gak begitu banyak karena memang dimakan sendiri dan ini pai susu itu enak banget kalau dimakan langsung fresh ya bunda bundi nah ini mas fatan bener-bener seweneng banget kalau diajakin mamanya bikin kue yobun seweneng tenang kayak benora dulanan HP wai yobunda bundi sambil belajar menjadi anak laki-laki yang suatu hari nanti bisa membantu istrinya ya tetap didek dari sekarang gitu lho bucai tak ajak beres-beres tak ajak bersih-bersih masak juga tak ajakin dan dia semangat banget kalau anak-anak disepelekan gak bisa gak bisa kamu masih anak-anak kayak gitu dia bakalan terbiasa untuk dilayani ya bunda bundi jadi mulai usia mas fatan itu 5 tahun sudah aku ajarkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang mudah-mudah dulu yang bisa diselesaikan oleh anak-anak contohnya membereskan mainannya sendiri kemudian dia juga sudah bisa melipat baju sendiri seperti itu ya bunda bundi walaupun ya masih berantakan tapi tetap aja kita harus sabar melatihnya nah ini sudah selesai aku mencetak eh mencetak part pertama dan nanti kita lanjut part kedua ini aku simpan dulu ke dalam kulkas supaya adonannya dingin sambil kita menyelesaikan cetakan yang lain yuk bunda bundi ini kita selesaikan semua jadi mas fatan bener-bener antusias banget kalau mamai bikin kue-kue apapun itu yuk tuh bunda bundi apalagi ada oven baru dia yang paling happy untuk menyambut si oven barunya ya Masya Allah ta'barakallah menurut aku untuk cetakan pai susu yang besar ini sebaiknya ditambahkan topping buah-buahan di atasnya tapi karena lagi nggak ada yuk seadanya pai susu tok aja yuk bunda bundi bukan pai buah dan ini rasanya bener-bener enak cukup awet untuk disimpen yuk bunda bundi jadi bisa bikin bisa untuk stok cemilan gitu lebih awet lagi kalau disimpan di dalam kulkas dan rasanya tambahnya kalau dimasukkan ke dalam kulkas yuk bun nah ini sudah aku selesaikan adonannya sekarang aku mau bikin isiannya disini aku pakai 3 butir telur kuningnya saja yang aku pakai yuk bunda bundi 3 butir kuning telur kemudian aku nanti juga pakai susu kental manis dan air jadi disini isiannya aku cuma pakai 3 bahan tapi ini bener-bener rasanya enak dan lembut untuk isian pai yuk bunda bundi kalau pengen lebih ekonomis bisa ditambahkan maizena dulu aku kalau bikinnya buahnya tak tambahin maizena yuk bunda bundi tapi karena sekarang aku mau bikin sedikit untuk dikonsumsi sendiri jadi ini aku pakainya ekstra telur dan susu kental manis oh ya kalau disini ada yang gak suka terlalu manis bisa dikurangi susu kental manisnya dan digantikan dengan 1 sendok makan maizena yang dilarutkan dengan 3 sendok makan air yuk bunda bundi kemudian dimasukkan dan setelah itu dimasukkan juga 100 ml air dan diaduk-aduk baru nanti dituangkan ke dalam adonannya nah ini aku tambahkan 100 ml air yuk bunda bundi lalu kita aduk-aduk apakah gak amis mbak nanti untuk isiannya alhamdulillah tidak amis dan kalau masaknya sempurna menggunakan oven dari goto ini benar-benar matengnya luar biasa merata yuk bunda bundi kocok isiannya dengan ringan dan sampai merata seperti ini pokoknya diublek-ublek diaduk-aduk sampai benar-benar rata baru si adonannya dimasukkan di dalam kulkas tadi dikeluarkan kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini tujuannya supaya matangnya merata yuk bunda bundi setelah ditusuk-tusuk menggunakan dapur dapur ini dimasukkan si isiannya dituangkan saja yuk bunda jangan sampai melober-melober nah ini secukupnya saja semuanya diisi sampai rata kemudian baru kita masukkan ke dalam oven nah jangan lupa masukinnya pakai sarung tangan oven karena ini nampannya belum panas atau baginya belum panas jadi aku masih pakai tangan kosongnya nanti kalau mengeluarkannya jangan lupa pakai sarung tangan oven ya toh bunda bundi jangan sampai lupa nanti kenyos tangan yang cantik tidak jadi liburan dan malah menjadi ratapan ya toh ngilu-ngilu sedap nah jangan lupa diatur untuk timer dan juga temperaturnya atau suhunya disini temen-temen bisa pakai suhu oven 160 celsius dan waktu 45 menit ya toh bunda bundi disetting begitu ya toh langsung saja dimasukkan ke dalam oven dan kita tinggal tunggu sambil duduk manis duduk cantik kalau aku sambil mengerjakan pekerjaan yang lain sambil beres-beres meja sambil melakukan hal yang lain ya bunda bundi lihatlah ini mekruk dengan sempurna Masya Allah bener-bener gemes banget untuk memantau dan ini Mas Patan mondar-mandir buat mantau si pai susunya bener-bener gak sabar ya bunda bundi ini bener-bener cantik kenan Masya Allah lihatlah ini bener-bener ovennya minimalis menik-menik dan praktis untuk memasak sehari-hari bisa untuk memanggang kue kering ataupun pastry ya bunda bunda jadi ini bener-bener cocok banget untuk dapurku yang minimalis ya lain kali aku bakalan sering bikin kue karena sudah punya oven Alhamdulillahirubbilalamin nah ini langsung saja ditungguin sampai dia bener-bener matang dan waktunya sampai selesai nanti bakalan bunyi cungling seperti itu ya bunda bundi alhamdulillah sudah memasuki waktu Indonesia bagian liburan gimana ini rencananya bunda bundi mau berlibur ke mana mau ke Singapur atau mau ke ovaris kalau aku sih sementara di rumah aja karena ini keadaan dompet sedang meringis kalau ditanya rencana ya ada sampai kepalaku itu pusing badan lemes ngilu-ngilu tak pikir masuk angin ternyata kebanyakan rencana tapi kekurangan dana seperti biasa nah daripada aku nanti pusing setelah liburan mendingan aku di rumah bikin kue ya toh bunda bundi warak lemu mari liburan nah ini untuk rotinya sudah matang kok roti? pai susu ya toh bunda bundi sudah matang seperti ini sudah merata dan ini sudah ditungguin sama anak-anak ya bun lho ini hasilnya bener-bener rata banget matangnya padahal ini masih panas-panas tapi sudah balapan buat comat-comot ya toh bunda bundi aromanya itu bener-bener menyebar ke seluruh ruangan dan ini hasil klotter pertama untuk pai susunya tinggal tiga toh karena sudah digondol melayu itu sama suamiku sama anakku padahal suami itu nggak begitu suka manis tapi untuk pai susu ternyata dia tidak menolak ya bunda bundi dan ini rasanya bener-bener kurih kres di luar dan juga lembut manis meleleh di bagian dalam ya toh bunda bundi masya Allah ini endulita zonata pokoknya bunda bundi wajib banget nyobain di rumah dan wajib banget untuk kau yang belum punya oven samaan-sama aku menggunakan goto flare electric oven nah ini hasilnya bener-bener endulita pokoknya oh enak tenan ya toh ini aku mau langsung masak yang klotter kedua karena ini bakalan cepet ludes jadi wis matang langsung ludes kayak gitu loh bunda bundi nah ini klotter kedua mau tak simpen tak sembunyikan kok aku rabagayan nah ini tak tuangkan semuanya isiannya langsung saja aku oven ya toh bunda bundi suamiku itu biasanya request yang nggak pakai isian ya bun jadi dia cuma mau yang bagian luarnya aja tapi kali ini dia bener-bener suka pakai resep yang ini dan dia bener-bener mau makan yang bagian dalam tanpa dipilih-pilih gitu biasanya dia bagian dalamnya nggak dimakan ya bun nah sudah matang klotter keduanya alhamdulillah aku mau langsung mengeluarkannya dari cetakan ternyata ini sudah pada ngantri wis nggak sabar nggak bisa disimpen-simpen ya bun langsung ludes sudah ngantri ini pelanggannya ya ampun kinko aku bakulan pai susu lho suwe suwe nah ini cocok banget untuk isian snack kalau lagi ada acara ya bun insya Allah semuanya suka dari anak-anak hingga dewasa ya bun orang tua yang nggak punya gigi juga tetep suka karena ini lembut banget gitu loh ya nah ini langsung saja mau aku coba belak dan ini bener-bener hasilnya juga enak tenang rasanya bener-bener kayak pai susu yang dibeli-beli itu loh di Bali walaupun aku belum pernah ke Bali jangan tau aku nih Bali nah ini tak buka semuanya pai susunya ini rasanya enak banget pokoknya wajib banget bunda-bundi cobain resepnya oke sekian dulu videonya terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan untuk pembelian produknya jangan lupa langsung cek di description box oke sekian dulu terima kasih wassalamualaikum bye 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 bye